assalamualaikum salam sehat bro saya baru selesai membuat alarm karena banyak permintaan dengan menggunakan pengaman saklar tersembunyi seperti ini nanti cara pemasangannya di akhir video saya tunjukkan lengkap Oke kalian perhatikan bro ini tebal sekali nanti kita coba jadi bisa kalian sembunyikan saklarnya dimana saja ini hasilnya jadi misalkan motor kalian ini baterai 12V kemudian ini switch kontak ini saya simulasikan saja jadi pada saat motor kalian dicuri dengan menggunakan konci L maka otomatis klakson akan berbunyi kemudian bila kita ingin menyalakannya pada saat sebelum kita menyalakan switch kontak kita harus menyentuh saklar sentuh dahulu jadi caranya saklar sentuhnya kita sentuh kemudian kontak kita on kan maka motor sudah normal kemudian keunggulannya ini pada saat motor kalian matikan dan kalian pergi maka otomatis alarm ini akan bekerja pahamnya bro ini saya simulasikan saja Oke sebelumnya saya membuat alat deteksi tegangan bisa kalian lihat videonya di sini jadi cara pemasangannya ke ground ke bodi motor kemudian positif untuk mencari positif kalian menggunakan alat ini kemudian yang kuning ini kalian hubungkan ke switch yang mendapat positif pada saat di kontak dan menggunakan alat ini juga tentunya paham euro jadi tidak ada yang dirubah kemudian akan saya demokan pada saat misal motor kita parkir kemudian kunci L di on kan dengan menggunakan kunci L maling tentunya maka klakson akan berbunyi klaksonnya akan saya simulasikan dengan dengan buzzer saja dan untuk menentukan klakson ini juga tergantung dari mereknya ada yang common VCC ada yang common ground ini contohnya saya menggunakan common ground ingat Bro untuk menggunakannya kalian gunakan alat ini saja untuk mencari kamennya juga untuk klakson Oke jadi untuk simulasi ini saya menggunakan klakson bila common ground jadi ini saya sudah hubungkan ke VCC satunya lagi saklar dan satunya lagi ke normally open normally open yang ini dia akan saya solder dahulu Oke sudah saya pasang di normally open kemudian ground jadi untuk memasangkan ini kabel tidak ada yang dipotong pada kendaraan jadi menurut saya ini bagus sekali jadi kalian tidak akan menemukan rangkaian ini di lainnya karena ini ini benar-benar ide saya berdasarkan masukan dari kalian semua Oke untuk suitenya saya simulasikan saja ini suit jadi suitenya ini bila saya hubungkan ke positif artinya kontak paham ya Bro Oke saya simulasikan saya kontak tanpa saya menyentuh saklar rahasianya kalian perhatikan saya lepas dia akan mati paham ya Bro Oke kemudian saklarnya ini tidak terlihat oke saya seperti ini saja bila ini kita pegang kalian lihat apakah sudah aktif sudah aktif ini tebal Bro jadi ini kira-kira bisa 4 mili saya coba lagi saya tambah ketebalannya kalian perhatikan apakah masih bisa aktif kalian lihat masih bisa aktif jadi mantap sekali oke kalian perhatikan cara kerjanya jadi bila ini suit kita langsung on kan maka klakson akan berbunyi tapi bila kita sentuh dahulu bila kita ingin menyalakan motor kita sentuh dahulu kemudian kita sweetkan maka tidak akan berbunyi paham ya Bro kita lepas mantap jadi bila motor kalian sudah on seperti ini maka ini sudah tidak pengaruh mau saya tunjukkan dahulu indikatornya indikator tambahannya ke indikatornya terserah kalian mau pasang indikator atau tidak taruh sini saja kalian lihat indikatornya menyala kalau di jadi bisa kalian pasang di depan motor ini dimana saja paham ya Bro kalian lihat ini keadaan normalnya tidak masalah jadi ini bila kalian ingin menyalakan motor kalian tekan dahulu atau cari saja posisinya seperti ini baru kalian on oke sudah tidak berbunyi lambut saya lepas bila ada yang memaksa dengan kunci L kalian perhatikan akan berbunyi klaksonnya dan untuk mematikan net tinggal kita tekan ini atau kunci kontaknya kalian offkan kembali oke saya coba lagi mati atau kunci kontaknya kita lepas benar-benar kalian paham oke lalu bagaimana rangkaian dan cara pemasangannya sebelumnya saya tunjukkan dahulu skematik alarm mobil motor sederhana ini kalian perhatikan saja kemudian letak letak komponen bila kalian ingin membuat dengan PCB berlubang oke rangkaiannya seperti ini ini klakson untuk mengaktifkan klakson bila motor kita dicuri misalkan menggunakan kunci L kemudian bahan yang digunakan relay 12V satu buah relay 12V kemudian sebagai dioda pengaman saya menggunakan 1N4148 saja yang ini anoda anoda katoda jangan sampai salah relay ini dioda kemudian resistornya saya menggunakan 10 kg saja semua 3 buah ini data dari TTP 223 transistornya BC547 2 buah boleh bisa 548 terserah kalian jadi saya menggunakan BC547 atau 548 2 buah dan tentunya modul ini modul sensornya titik A dan B posisinya dilepas keduanya tidak dipasang paham ya Bro jadi saya tulis di sini saja titik A dan B keduanya on untuk TTP 223 kemudian kalian lihat ini sudah saya tambah indikator ini indikator cara pemasangannya sama jadi saya paralel saja ini indikator aslinya yang positif-positif negatif-negatif jadi kalian paralel saja bila ingin menambah indikator seperti ini dan ini juga saya tidak tahu Bro jadi skematik yang ada di pasaran salah menurut saya sudah saya rubah kalian lihat gambarnya seperti ini jadi ini ini led indikator bukannya led maksudnya led indikator saklar bukannya led indikator catu dan ingat penyolderannya karena ini akan ditempel usahakan penyolderan rata di posisi ini lengkapnya masalah ini bisa kalian lihat di sini videonya oke lalu pertama cara pemasangannya di bodi motor jadi kalian pasang di bodi motor bisa di dashboard atau apa namanya oke yang saya coba menggunakan ini ini tebal Bro kalian lihat saya akan pasang di sini saja saya coba pertama kalian bersihkan dahulu ini posisinya dengan lap bersih agar tidak ada debu kemudian kemudian kalian gunakan double tip saja ingat double tip saja ini yang banyak di warung oke saya coba di dalamnya saja di posisi tengah ini misalkan dashboard motor atau mobil ini sudah cukup kuat Bro oke oke saya coba pasang oke seperti ini saja tekan saja ini contoh ingat kemudian agar agar ini tahan air kalian timpas saja dengan double tip juga oke seperti ini saja kalian lapisi saja ya bila kurang kuat tapi saya yakin ini seperti ini sudah tahan air oke kemudian sini sudah beres untuk pemasangan untuk cara menyembunyikan saklar kemudian kita rakit rangkaiannya pertama akan saya gabung dahulu kedua emitter dengan kolektor basis kedua transistor ini oke saya rapikan dahulu oke kalian perhatikan emitter sudah saya gabung kemudian basis ini gabung dengan kolektor yang satunya lagi oke kita lihat gambarnya basis ke kolektor emitter digabung kemudian akan saya pasang dahulu gabungan kolektor basis dapet resistor ke kolektor satunya oke saya rapikan dahulu dengan air 10 kg saya solder kolektor basis dapet resistor 10 kg kemudian akan saya pasang dioda pengaman dahulu di relay ingat bro anoda kathoda kathoda yang ada gelangnya saya menggunakan 4148 akan saya pasang dahulu resistor 10 kg juga dari kolektor ini ke basis yang satunya oke mungkin akan saya rapikan dahulu akan saya pasang disini saja saya bleed dahulu kemudian saya pasang air 10 kg ini di basis dan resistor yang ini ini oke saya pasang dahulu saya lilit saja oke akan saya solder air gabungan 10 kg dan basis kemudian akan saya solder ke relay seperti ini oke ini anoda relay kemudian ini kathoda relay kemudian ini gabungan emitter dan ini resistor ke data oh ya ada yang kurang nih untuk catu TP 223 saya menggunakan 7805 saja ini ground VCC VCC 5V ini input 12 123 oke saya pasang di groundnya dahulu gabungan ground oke gabungan emitter ke ground saya solder kemudian kemudian saya tambah kabel ground dan ini input 7805 oke saya tambah kabel untuk ke positifnya ini positif output 5V nya ini positif modul oke tinggal data modul ini kemudian agar tidak koslet saya beri head shrink disini oke mantap selesai sudah oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati